Intro Vaksinasi menjadi perhatian bersama dari pemerintah daerah dan seluruh stakeholder di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Hal tersebut diungkapkan Bupati Banjar Haji Sedi Mansur saat menghadiri rapat koordinasi mingguan yang dipimpin Sekda Banjar Haji Muhammad Himman di Aulabarakat Martapura. Bupati meminta para SKPD dan mitra kerja yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banjar untuk ikut terlibat dalam upaya percepatan vaksinasi. Dinas Kesehatan juga harus jemput bola berkoordinasi dengan kecamatan. Setidaknya satu hari mendapat 50 hingga 100 orang dan berkombinasi dengan vaksinasi serentak baik dari Polres Banjar maupun Kodim 1006 Banjar. Lebih jauh dikatakan Bupati dalam rangkaian percepatan pelaksanaan vaksinasi masyarakat Kabupaten Banjar yang bersedia di vaksin akan diberikan reward atau penghargaan yakni berupa umroh gratis kepada 3 orang terpilih dengan cara diundi apabila capaian vaksinasi di Kabupaten Banjar minimal 70%. Sedangkan untuk Porkopin Cam seperti Kaposek serta dan Ramil sampai tanggal 31 Desember 2021 yang paling tinggi dapayan vaksinasi masyarakatnya juga akan diberikan reward atau penghargaan. Jadi kita hari ini melaksanakan rapat koordinasi mingguan dimana pada saat rapat ini juga dihadiri oleh Kapolres dan dari perwakilan DADIM 1006 Kabupaten Banjar. Dari hasil rapat koordinasi pada hari ini dalam rangkaian untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi keputusan kebijakan yang disampaikan oleh Bupati adalah memberikan reward atau penghargaan kepada masyarakat Kabupaten Banjar yang bersedia untuk dipaksin. Nah terkait dengan ini akan diberikan umroh gratis kepada 3 orang masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi apabila capaian vaksinasi Kabupaten Banjar bisa mencapai minimal 70%. Karena itulah harapannya kepada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Banjar agar mari kita dukung pelaksanaan vaksinasi silahkan bagian-bagian pian dipaksin. Insya Allah nanti ada kesempatan 3 orang untuk mendapat umroh gratis yang dibiayai oleh Bupati melalui pemerintah Kabupaten Banjar. Dan juga sudah diterbitkan instruksi dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar bahwa terkait dengan pelaksanaan percepatan vaksinasi di instruksi tersebut kepada masyarakat yang menerima layanan publik atau layanan administrasi dipersyaratkan sudah bervaksin. Artinya apabila mereka tidak vaksin maka pelayanan administrasi yang diperlukan masyarakat tersebut ditunda sampai dengan mereka sudah bervaksin. Nah karena itulah di titik-titik terkait dengan pelayanan administrasi baik itu perizinan dan layanan-layanan administrasi pabrik lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar seperti di melalui pelayanan publik dan kantor-kantor pelayanan lainnya disiapkan arahan kemana masyarakat bervaksin setelah bervaksin baru diberikan layanan. Hal ini dikecualikan kepada masyarakat yang memang karena kondisi kesehatannya, karena kormobit itu tidak memungkinkan untuk bisa dipaksin tetap diberikan layanan administrasi seperti sebagaimana mestinya. Sementara itu Kapolres Banjar, Doni Hadi Santoso menyampaikan dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru kegiatan yang mengumpulkan orang banyak seperti malam Tahun Baru, tidak ada konpoi perayaan kebang api dan kegiatan yang berskala besar. Doni Hadi menambahkan bagi tempat-tempat yang berkapasitas hanya 50% tetap harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan menempatkan barcode aplikasi peduli lidungi yang akan ditingkatkan baik di Polres Banjar maupun tempat umum lainnya terutama di wilayah Kabupaten Banjar. Dalam rangka menyambut Nataru kegiatan-kegiatan level 3 tentu akan kita laksanakan terutama kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak yang pertama dalam nanti pelaksanaan malam Tahun Baru tidak ada konvoi, kemudian tidak ada perayaan kembang api dan kegiatan-kegiatan yang berskala besar. Kemudian terkait dengan doa malam Tahun Baru kami menyampaikan agar dilaksanakan secara virtual sehingga pelaksanaan tujuan doanya dapat terlaksana dan protokol kesehatan juga dapat terlaksana tidak mengumpulkan orang banyak. Serta bagi tempat-tempat yang kapasitas hanya 50% maka tetap harus menggunakan masker, jaga jarak serta penempatan-penempatan barcode aplikasi peduli lidungi yang akan ditingkatkan, baik itu di Polres ataupun di tempat-tempat umum terutama wilayah Kabupaten Banjar. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banjar agar liburan di rumah saja dalam rangka Nataro ini liburan di rumah saja kemudian mengurangi kegiatan di luar tidak melaksanakan perayaan secara berlebihan terutama malam Tahun Baru tidak ada yang memainkan kembang api. Ini kita sepakati bersama dan saya berharap bantuan dari seluruh warga elemen Kabupaten Banjar agar sama-sama mematuhi hal tersebut. Terima kasih Selain membahas vaksinasi dan Nataro, dalam prakor tersebut juga membahas pelayanan seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Banjar agar kembali beroperasi normal. Dinas PMD Kabupaten Banjar juga agar mensosialisasikan kembali pecepatan vaksinasi untuk bisa berkombinasi dengan diseduk capil dalam layanan administrasi atau publik serta larangan cuti selama Nataro kepada pekerja seperti ASN, TNI, Polri dan perusahaan swasta lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Khairin, Zidan, Kominfo Banjar melaporkan. Terima kasih telah menonton!